Pemisah AR, penganiaya balita laki-laki berusia 3 tahun dengan cara digigit dan dipukul warga Cimahi, terancam hukuman 15 tahun penjara. Kini AR yang merupakan kekasih dari ibu korban mendekam di tahanan Mapolda, Jawa Barat. Jajaran di Reskrimum Polda, Jawa Barat mengambil alih penanganan kasus penganiayaan balita berusia 3 tahun warga Cimahi. Langkah ini diambil pihak Polda, karena balitan as itu meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit swasta di kota Bandung. Sedangkan tempat kejadian perkara penganiayaan berada di wilayah hukum Cimahi. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Umar Suryavana, kejiwaan AR saat mengenaya korban dalam kondisi normal, sedangkan kasusnya terus berlanjut. Berdasarkan data digital forensik yang kita ambil dari handphone ibunya korban, kita ketemu bahwa sekitar bulan Desember 2017, ada foto yang menunjukkan adanya bekas gigitan di pipi sebelah kanan korban. Walaupun ibunya tidak sadar bahwa itu adalah luka bekas gigitan, karena memang agak sama. Kemudian hasil foto ini kita minta pemeriksaan dari ahli digital forensik, dan dilihat oleh dokter, dokter menyatakan bahwa itu adalah luka identik dengan luka bekas gigitan. Ini menunjukkan bahwa perilaku kejahatan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur bukan hanya terjadi dalam bulan-bulan ini, sudah berlanjut. Kemungkinan yang menyebabkan sampai korban akhirnya sakit masuk rumah sakit dan meninggal dunia itu sudah dalam posisi, titik terlemah korban atau kekuatan korban secara natural sudah paling bawah sendiri. Kemudian untuk pasal 3 atau kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia, kami masih tetap menunggu dari visum dokter. Namun untuk pasal 1, pasal 80, ayat 1 dan ayat 3 sudah terpenuhi sehingga tersangka kita lakukan penahanan. AR, pemuda 28 tahun, pelaku penganiayaan yang merupakan kekasih ibu balita naas tersebut, kini menjadi tahanan polda jabar, tersangka melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Iwana Kurniawan, Bandung TV